Sahabat Tamrin yang merupakan komunitas korban terdampak bom teror di Jalan MH Tamrin, Jakarta memperingati 3 tahun tragedi bom Tamrin. Sebanyak 14 orang yang juga merupakan korban terdampak bom Tamrin secara bersama-sama membacakan pesan damai. Untuk tahun ini komunitas bernama Sahabat Tamrin ini menyuarakan tuntutan dukungan pemerintah secara berkesinambungan. Mereka mengungkapkan masih ada korban bom Tamrin yang belum mendapat kompensasi atas apa yang terjadi. Selain itu mereka juga menyatakan bahwa korban bom Tamrin memerlukan bantuan yang berkesinambungan bukan hanya pada masa pasca kritis namun masa sesudahnya. Dwi Siti Romdoni, jurubicara komunitas sahabat Tamrin menyatakan pemerintah bisa juga terus berkontribusi bagi para korban dengan memberikan bantuan imaterial seperti bantuan pelatihan atau bantuan pendidikan kepada para korban. Jadi lebih kepada komunitas ini lebih bermanfaat dan bisa membantu kepada teman-teman korban lainnya. Karena saat ini kami memang sudah diberikan bantuan pemerintah, salah satunya kompensasi. Nah teman-teman yang lainnya kan memang belum mendapatkan, tidak seberuntung kami. Nah itu yang akan kami... Terima kasih.